Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube saya Jangan pernah bosan Untuk menonton konten-konten saya Kali ini teman-teman Kita membahas tentang BOP Saya bersama si OB Ingin membagikan Tips untuk teman-teman Yang masih bertanya-tanya Bagaimana elang hunting agar Bisa mengejar huntingannya Saat kita bawa ke lapangan Jadi tahap pertama Kita lakukan adalah Selalu memasangkan Selalu memasangkan dia hood teman-teman Apabila dia sudah jinak Kita kasih hood Di Tempat dia Nangkring Siang ataupun malam Dan biasakan Dia itu Selalu sendiri Jangan dilihatkan Jangan dilihatkan Ayam Ataupun hewan-hewan di sekitarnya Karena itu mengganggu Instingnya teman-teman Saat kita bawa Berburu Dia nanti Terbiasa melihat Gerak-gerik Karena Itu tadi Dia di rumah Tidak dipakaikan hood Dan selalu Terbiasa melihat Hewan-hewan di sekitarnya Itu yang pertama Dan yang kedua Kita biasakan Di mining Sampai beberapa jam Kalau dia sudah Pakai hood Dan jinak Tidak apa-apa Kita mining Sambil menggunakan hood Dan disini juga Teman-teman Kalau kita Membawa dia Ke lapangan Tahap ketiga Apabila dia sudah Respon di globe Respon kepada ownernya Kita bawa ke lapangan Kita latih Latihan Simulasi lagi Teman-teman Yaitu Pakan hidup Nah disini juga Kebetulan Saya membawa Pakan hidup Yaitu Burung Puyuh Tetapi Saya minta maaf Tidak saya praktekkan Karena Cuaca ini gelap Teman-teman Mau turun Air dari langit Nah semoga jelas Penjelasan saya Tahap ketiga Itu teman-teman Kita simulasi Hewan apa saja Yang Teman-teman inginkan Andai kata Dia Agar Mengejar Ruak-ruak Pasti Akan dikejarnya Nah Kita simulasikan Dia ruak-ruak Pertama kali Kita simulasi Ruak-ruak Setelah Simulasi Ruak-ruak Kita Bawa ke lapangan Melihat ruak-ruak Otomatis dikejarnya Dan Kegunaan Hood ini juga Teman-teman Dan Tidak boleh Ada hewan Di sekitar Tangkeringannya Itu apabila Hewan apa saja Yang lewat Dekat dia Saat kita bawa hunting Sudah terbuka Hoodnya Matanya langsung Agresif Jadi Tidak Berpatokan Dengan Simulasi Ruak-ruak Tadi Karena Dia Di tangkeringan Tidak biasa Melihat Hewan-hewan Di sekitarnya Yang bergerak-gerak Nah Jadi Seperti itulah Penjelasan saya Teman-teman Dan Kemungkinan Juga Saya mau Melihatkan Teman-teman Nanti Si OB ini Mengejar ke bawah Simulasi lagi Sebenarnya Video Simulasi ini Sering kali Saya Buat Di video Saya sebelumnya Akan kita Coba lagi Teman-teman Saya dari Atas ini Nanti Istri saya Yang Melepaskan Seekor Burung Puyuh Nah Karena Saya jarang Membawa dia Hunting Jadi Saya Memberi dia Makan Simulasi Freefly Seperti itu Saja Oke Semoga Jelas Penjelasan Saya Teman-teman Jadi Saya Ingin Membawa Teman-teman Bermain Simulasi Disini Sebelumnya Kita Biarkan Dia beradaptasi Dulu D Puyuh Siapkan Buka Nah Disini Nanti Untuk Teman-teman Kalau Simulasi Itu Tidak Juga Berpatokan Seperti Ruak-ruak Atau Apun Apa Nah Yang penting Dia dikasih Hood Insting Huntingnya Itu Akan Selalu Ada Teman-teman Kau Buka Nanti Kau Lempar Kesitulah Kesitu Biar Dikejarnya Ya Kau Disitu Aja Kau Lempar Kesitu Oke Teman-teman Disini Saya Lihatkan Kepada Teman-teman Si OB Mengejar Dari Kejauhan Ya Itu Teman-teman Itu Istri Saya Dan Anak Saya Nanti Istri Saya Melempar Seekor Burung Puyuh Ya Tunggu Bapakku Kalau Kupilang Begini Lempar Ya Oke Ya Itu Teman-teman Langsung Ditangkep Teman-teman Bisa Lihatkan Oke Kita Perdekat Lagi Teman-teman Teman-teman Bisa Melihat Detiknya Tadi Tetapi Tidak Saya Zoom Karena Kita Bermodal HP Biasa Teman-teman Nah Disini Mau Saya Ambil Dulu Tangkapannya Mau Saya Tutup Dulu Pakai Kain Teman-teman Untuk Menjaga-jaga Kita Dari Cengkeramannya Karena Seekor BOP Predator Tidak Mau Diganggu Saat Dia Makan Nah Jadi Seperti itulah Teman-teman Simulasi Dari Saya Untuk Teman-teman Yang Pemula Disini Saya Juga Pemula Sama-sama Belajar Kita Teman-teman Apabila BOP Yang Sudah Skill Ataupun Yang Tidak Skill Saat Simulasi Kalau Jenis CHE Pasti Akan Mengejar Simulasinya Teman-teman Dan Juga Agar Dia Selalu Agresif Saat Kita Bawa Kelapangan Kita Wajib Memakaikan Dia Di Rumah Yaitu Hood Dan Jangan Ada Hewan Di Sekitarnya Nah Jadi Saat Kita Bawa Kehantingan Ada Yang Lewat Pasti Akan Dikejarnya Teman-teman Jadi Begitu Semoga Jelas Ya Teman-teman Dan Untuk Simulasi Itu Hewan Apa Yang Bagus Nah Itu Terserah Teman-teman Mau Itu Ruak-ruak Kalau Misalnya Ruak-ruak Ya Otomatis Saat Pertama Dikejarnya Adalah Ruak-ruak Nah Itu Saja Yang Setahu Saya Teman-teman Nah Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Video Ini Teman-teman Semoga Jelas Di penjelasan Video Ini Didengar Teman-teman Saya Minta Maaf Apabila Suara Saya Kurang Jelas Karena Saya Menggunakan HP Biasa Sekian Dari Saya Raptor Langit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh